Pemirsa selain ayah kandung dan ibu tiri, polisi mengamankan gadis di bawah umur diduga ikut menganiaya balita hingga tewas di Agam Sumatera Barat. Sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya telah diamankan. Sementara korban telah dimakamkan keluarga setelah menjalani otopsi. Kedatangan jenazah bocah berusia 3,5 tahun disambut kerabat dan keluarga di Jorong Gugwa Tinggi Ampek Koto Agam setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang. Rangkaian prosesi dilakukan di masjid setempat oleh warga termasuk Lisa, ibu kandung korban, ikut menyalatkan jenazah. Korban kemudian dimakamkan di TPU Gugwa Tinggi. Sebelumnya korban tewas diduga akibat penganiayaan oleh ayah kandung dan ibu tirinya. Setelah perceraian kedua orang tuanya, hak asuh korban sebenarnya ikut Lisa, ibu kandungnya. Namun ayah kandungnya tidak memberikan. Tempat tinggal Lisa dan rumah kontrakan mantan suaminya hanya berjarak sekitar 100 meter. Menurut Lisa, korban sempat ikut mantan mertuanya atau nenek korban. Dan korban mendapat kasih sayang sehingga Lisa tidak khawatir dan masih bisa bertemu. Korban kemudian diasuh ayah kandung dan ibu tirinya setelah mantan mertuanya Lisa meninggal. Setelah diasuh ayah kandung, justru Lisa kesulitan menemui korban. Ibu tiri korban selalu memarahi dan menghalangi bertemu. Lisa, ibu korban bercerai dua bulan setelah melahirkan. Karena selama menikah, sering mendapat tindakan kekerasan dari suaminya. Polisi telah mengamankan tiga orang yang diduga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Selain ibu tiri dan ayah kandungnya, satu remaja yang masih di bawah umur diamankan dan tinggal satu rumah dengan korban. Remaja yang masih di bawah umur merupakan adik kandung dari ayah korban. Melakukan pengamanan, pengamankan diduga pelaku ya. Orang tuanya itu adalah bapaknya sama istrinya yang sekarang atau ibu tirinya bersama adiknya. Polisi melakukan penyelidikan dengan mengamankan barang bukti dari rumah kontrakan ayah kandung korban. Sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk menganiaya diamankan. Kita tumpul berupa paralon yang sudah kita cita juga, berupa kita pukul. Kalau memang korban ini nakal, misalkan dia mau terasa sakit pipis gitu, dipukulnya anaknya. Nah ini kan dia tinggal udah enam bulan bersama satu rumah. Ibu tiri, bapak sama adiknya. Sebelumnya korban meninggal setelah lima hari dirawat di RSUD Ahmad Muhtar, Bukit Tinggi. Lisa membawa korban ke rumah sakit setelah pekan lalu. Diminta mantan suaminya menjemput putrinya yang sudah dalam kondisi luka-luka dan mengalami kejang. Meski tempat tinggal hanya berjarak 100 meter, mantan suami Lisa mengabarkan kondisi putrinya melalui telepon. Mengetahui putrinya dalam kondisi luka-luka dan kejang, Lisa membawa ke rumah sakit. Ayah, kan duangnya nelfon sama suaminya, Wak. Di ceknya udah, kalau udah anakku kan jang-jang. Di rumah tukang ngurit, di kubur. Tapi lah, aku kasih tuh sama suaminya. Kiro-nya anakku lah emang nang-nang kajang di tengah rumah kok berang-tukak. Dan, Wak, aku sakit ya, sih. Sibu rumah sakit ya, sih. Waktu ini anakku lembang-lebang-lebang, mungkonya. Mungkonya, badan, kaki, lembang. Jadi, kata dokter menduga, itu kayaknya sedikit kerasan. Cuman, anak ibuku langsung pendarahan, Wak. Kak, katanya. Penganiayaan diduga karena korban, buang air kecil di celana sehingga membuat ibu tirinya marah. Selain luka baru, Lisa menemukan sejumlah bekas luka di beberapa bagian tubuh korban. Katanya kan, pipis lana, dibuka selama-selam. Enak, enak nonton di kamar atau ikut mama masak. Ikut mama masak, kata ini. Masuk batu saja, ini dari rumah, Wak. Enggak tahu kan luar, enggak apa-apa, Pak. Polisi masih mendalami pengakuan ayah kandung, ibu tiri korban, serta adik dari ayah kandung korban yang masih di bawah umur. Jika terbukti bersalah, para pelaku dijerat undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun ditambah sepertiga karena yang melakukan adalah orang tua kandung. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, AI News, melaporkan.